Halo semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Medan Perang Kuno adalah ruang yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa tak terhitung dari beberapa ribu tahun yang lalu, perang yang menghancurkan bumi telah meletus di tanah ini. Perang epik terjadi antara entitas yang melampaui bakat, bahkan sekte superwilayah Suan Timur hari ini. Itu digambarkan oleh banyak orang kuat yang mengguncang dunia, menghancurkan bumi dan bahkan menghancurkan ruang. Ukuran saat ini dari Medan Perang Kuno adalah, banyak lipatan lebih kecil daripada yang dulu di puncaknya, akibat dari perang yang menghancurkan bumi. Namun, meskipun luasnya Medan Perang Kuno kini telah menyusutkan banyak lipatan, itu masih jauh lebih besar dari kekaisaran yang besar dengan jumlah yang tidak diketahui beberapa kali. Bahkan ruang tablet kuno yang Lindong masukkan di masa lalu itu masih lemah jika dibandingkan dengan tempat ini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam Medan Perang Kuno ini. Tidak diketahui berapa banyak praktisi dari era yang telah lama meninggalkan warisan mereka di tempat ini, diam-diam menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengungkap mereka. Sejak Medan Perang Kuno dipilih sebagai tempat untuk perang seratus kekaisaran, pasti ada individu yang beruntung yang menemukan salah satu warisan ini setiap saat. Dari sana, individu-individu yang beruntung ini kemudian dapat membedakan diri mereka dalam seratus perang kekaisaran yang kejam dan sengit, dan memenangkan kemuliaan yang akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Tentu saja, berbeda dengan para pemenang ini, ada juga banyak individu berbakat dari berbagai kekaisaran yang berakhir sebagai arwah yang pergi di Medan Perang Kuno. Tubuh dan kehidupan mereka akan menjadi kemuliaan bagi orang lain. Ini adalah daerah pegunungan berbatu, di mana banyak pegunungan berbatu dan besar menjulang tinggi. Di bawah terik matahari, mereka mengeluarkan panas terik, berdengung. Tiba-tiba, udara di atas salah satu gunung berbatu mulai berubah. Pilar cahaya menembus ruang terdistorsi dan mendarat di puncak gunung berbatu. Setelah beberapa saat, pilar cahaya secara bertahap mulai memudar, mengungkapkan lima siluet di dalamnya. Saat kedua kakinya mendarat di tanah, pikiran Lindong yang bingung segera menjadi jernih lagi. Kekuatan Yuan di tubuhnya langsung mulai beredar, segera mengusir perasaan kelemahan yang disebabkan oleh teleportasi. Saat dia mengangkat pandangannya, area dan lingkungan yang tidak dikenal muncul di depan matanya. Apakah ini tempat medan perang kuno? Tanya Lindong bingung. Lindong menatap medan pegunungan berbatu yang dipenuhi dengan formasi batuan yang tampak aneh. Tempat itu dibanjiri oleh rumput liar sementara aura kuno dan sungi tanpa henti merembes keluar dari tanah. Kekuatan Yuan yang begitu kuat, ucap Lindong. Awalnya, Lindong terganggu oleh lingkungan yang tidak dikenalnya sebelum dia tiba-tiba menyadari, bahwa kekuatan Yuan Power di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lindong dengan keras menghirup udara dalam-dalam, dan segera merasakan gelombang Yuan Power yang kuat memasuki tubuhnya melalui lubang hidungnya. Setelah agak baikan, Yuan Power yang bergelombang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti gelombang panas. Segera, ekspresi keheranan muncul di matanya. Dibandingkan dengan tempat ini, kekuatan Yuan di Kekaisaran Gretian, seluruh daerah tingkatannya lebih lemah. Jika dia berkultivasi di sini, kemajuannya akan setidaknya dua kali lebih cepat daripada di Kekaisaran yang besar. Kekuatan Yuan di sini mengandung banyak bentuk energi mistis. Dengan sapuan telapak tangannya, bola Yuan Power berkumpul di tangan Lindong. Di bola Yuan Power, ada sedikit jejak energi merah muda. Meskipun sepotong energi merah muda ini kecil, ia memiliki suhu seperti matahari yang terik. Hanya sedikit ini mampu menciptakan sensasi terbakar di telapak tangan Lindong, menyebabkan rasa yang keakraban muncul di pikiran Lindong. Ini adalah, Nirvanaki, ucap Lindong. Ketika dia merasakan sensasi yang akrab ini, urat-urat Lindong tiba-tiba menyusut. Gelombang kegembiraan fanatik yang tak terkendali muncul di matanya. Nirvanaki hanya bisa ditarik dari darat oleh praktisi panggung Nirvana. Lindong tidak pernah berharap bahwa praktisi tahap manifestasi awal seperti dirinya bisa mengambil segelintir Nirvanaki dari udara di medan perang kuno. Medan perang kuno benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tidaklah mengherankan bahwa banyak kekaisaran berebut dengan gila-gilaan menuju tempat ini. Haha, Lindong, medan perang kuno memang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari kekaisaran yang besar. Karena kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, tidak ada yang akan mampu bersaing dengan kamu dalam hal menyerap dan memurnikan Nirvanaki. Selama kamu memiliki waktu yang cukup, kamu dapat dengan mudah mengumpulkan cukup pil Nirvana untuk menyerang panggung Nirvana. Suara gembira Martin kecil terdengar di benak Lindong. Terbukti, ia telah menemukan keajaiban medan perang kuno. Lindong mengangguk sambil menatap bola Yuan Power di telapak tangannya. Meskipun kekuatan Yuan di sini mengandung Nirvanaki, itu bukan tugas yang mudah untuk mengekstrak Nirvanaki. Bagaimanapun, sulit bagi para praktisi yang belum mencapai tahap Nirvana untuk memanipulasi energi seperti itu. Namun, Lindong berbeda dari orang-orang ini. Karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia bisa menyerap Yuan Power tanpa kendala. Oleh karena itu, efisiensinya dalam menyempurnakan Nirvanaki akan melampaui yang lain juga. Ini akan memungkinkannya untuk dengan cepat membangun pijakan yang kuat di medan perang kuno. Sementara Lindong sibung dengan keheranan, dan dengan karakteristik unik dari medan perang kuno ini, Mo Ling dan wajah tiga peserta lainnya bergelombang dengan kejutan dan emosi juga. Rupanya, mereka merasakan kehadiran Nirvanaki di sekitar Yuan Power juga. Semuanya, ini harusnya menjadi medan perang kuno. Menurut beberapa peta yang aku tahu, jika kita berjalan jarak tertentu ke utara dari sini, kita bisa mencapai titik perakitan, Mo Ling menjelaskan setelah dia kembali ke akal sehatnya karena kegembiraan. Kurasa semua orang harus tahu bahwa malam hari di medan perang kuno dipenuhi dengan bahaya. Secara umum, orang jarang bepergian pada malam hari di medan perang kuno. Lindong mengangguk dengan lembut. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Linvan bahwa malam hari di medan perang kuno berbeda dari kekaisaran Gritian. Ketika malam tiba di medan perang, kekuatan Yuan yang awalnya kuat akan ditekan oleh berbagai jenis energi mistik yang terkandung di dalamnya, karenanya menyebabkan manusia yang berlatih dengan Yuan Power juga ditekan. Dengan kata lain, ketika malam hari tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka akan berkurang jauh, sementara binatang iblis dari medan perang kuno akan menjadi luar biasa keras dan kuat. Karena efek yang kontras ini, bahkan praktisi panggung Nirvana tidak berani bepergian sendirian di malam hari. Kalau tidak, jika mereka bertemu gerombolan binatang iblis, mereka kemungkinan besar akan menjadi makanan bagi yang terakhir. Dengan demikian, ada banyak titik perakitan di medan perang kuno. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah tempat-tempat di mana berbagai kelompok berkumpul dan menentang kedatangan malam. Kami telah tiba di medan perang kuno dan perang kekaisaran seratus, dimulai dari saat ini dan seterusnya. Di jalan ini, kita hanya bisa bergerak maju dan tidak ada kata mundur, kita tidak punya jalan keluar. Karena itu, kita mungkin harus tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Semua orang harus tahu tentang tingkat kekejaman dalam perang kekaisaran seratus. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kami dapat dengan lancar mengumpulkan cukup pil nirvana dan berhasil menyerang tahap nirvana. Pada titik ini, jika kita bisa sedikit lebih bersatu, aku merasa peluang kita untuk bertahan hidup akan meningkat secara suksesial. Ucap Moling menerangkan, ada pandangan serius di mata Moling. Mentalitasnya telah berubah dengan sangat cepat karena dia tahu dengan jelas tentang situasi di mana dia berada. Dia tidak lagi berada di kekaisaran Gretian, dan karena itu, dia bukan lagi pangeran ketiga yang dihormati. Sekarang, dia hanyalah peserta biasa dari perang seratus kerajaan. Aku tidak punya keluhan, Du Yun merentangkan tangannya dan berkata, tempat ini terlalu asing bagi mereka. Dia takut tidak ada yang akan mengumpulkan mayatnya jika dia berkeliaran tanpa memahami situasi dengan jelas. Aku juga, Men San mengangguk dan menjawab. Ekspresi suram muncul di wajah Lin Dong saat dia melirik Lin Lang Tian. Baik dia dan Lin Lang Tian praktis adalah musuh bebu yutan dan tidak mungkin baginya untuk membiarkan dendam di antara mereka. Bahkan, Lin Lang Tian mungkin merencanakan kapan dan bagaimana cara membunuhnya. Tentu, Lin Dong juga menghibur pikiran seperti itu. Sejak dia menginjakkan kaki ke medan perang kuno, tidak ada lagi konsekuensi yang perlu dikhawatirkan setelah membunuh Lin Lang Tian. Di tempat ini, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan merasakan dorongan untuk membunuh kanker bernanah yang tidak lain adalah Lin Lang Tian dengan segera. Namun, ia mampu menekan dorongan ini sebelum terwujud. Memang tidak ada yang akan menghentikannya membunuh Lin Lang Tian sekarang. Namun, daerah ini sangat asing bagi Lin Dong dan dipenuhi dengan banyak bahaya juga. Lin Lang Tian bukan sampah sederhana. Bahkan jika Lin Dong bisa membunuhnya sekarang, dia harus membayar mahal untuk itu. Dia akan mencari mati jika dia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan di tempat yang asing dan berbahaya. Oleh karena itu, setelah Lin Dong menenangkan diri, niat membunuh yang mengamuk di benaknya secara bertahap dikendalikan. Saat ini, dia harus membiasakan diri dengan medan perang kuno. Hanya dengan melakukan ini dia bisa mendapatkan peluang yang pasti, ucap Moling. Kata-kata pangeran ketiga masuk akal, ucap Lin Dong sambil mengangguk sedikit saat matanya berkedip. Setelah melihat ini, Moling menghela nafas legah. Jika mereka berpisah sekarang, mereka akan menjadi seperti pasir yang tersebar. Mereka bahkan mungkin menemukan praktisi dari kerajaan lain yang akan membunuh mereka secara instan. Karena itu, mereka harus tetap bersatu untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Secara khusus, mereka harus mencapai tempat-tempat seperti titik perakitan. Pada saat ini, Lin Langtian tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kakak Lin Dong, di tempat ini, kamu tidak perlu memanggilku pangeran ketiga. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku dengan nama aku, ucap Moling sambil tersenyum pada Lin Dong. Karena saudara Moling mengatakan demikian, Lin Dong akan dengan rendah hati menerimanya, ucap Lin Dong sambil tertawa. Haha, saudara Lin Dong, mungkin kita akan menjadi kawan di masa depan, ucap Du Yun dan Men San lalu juga tertawa. Untuk beberapa alasan, keduanya cenderung bersekutu dengan Lin Dong seperti Moling. Karena situasi ini, ada kegelapan samar di mata Lin Langtian. Tampaknya kekalahannya di kolam roh suci telah menyebabkan Lin Dong mengamankan posisi yang sangat tinggi di hati Moling dan hati lainnya. Semuanya, mari kita pindah sekarang. Kita harus mencapai titik perakitan sebelum malam tiba. Kalau tidak, akan terlalu berbahaya untuk tetap berada di tempat terbuka. Tidak seperti kekaisaran yang besar, manusia harus bersembunyi di malam hari di medan perang kuno. Moling tersenyum dan berkata, Sepakat, sehubungan dengan kata-kata Moling, Lin Dong dan yang lainnya menganggutkan kepala. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pendatang baru adalah memahami dengan jelas situasi mereka saat ini. Ayo pergi. Setelah melihat ini, tanpa penundaan lebih jauh, Moling melambaikan tangannya dan memimpin dengan terbang menuju utara. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, informasi yang dia tahu melampaui Lin Dong dan yang lainnya. Karena itu, tidak ada keberatan baginya untuk memimpin jalan. Dengan demikian, Lin Dong dan yang lainnya segera bergerak untuk mengejar Moling, menjadi lima angka buram saat mereka terbang ke utara dengan kecepatan kilat. Seratus perang kekaisaran, biarkan aku melihat betapa menariknya dirimu. Gumam Lin Dong. Saat dia terbang di udara, Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan. Tangannya perlahan mengepal saat tatapan penuh gairah muncul di matanya. Lima sosok menyapu dataran liar yang luas dan tak berujung seperti kilat. Suara angin kencang menyebar dari sekitar lima sosok itu, bergema di kejauhan. Lima tokoh ini secara alami Lin Dong dan yang lainnya yang baru saja mencapai medan perang kuno belum lama ini. Tujuan mereka kali ini adalah titik pertemuan terdekat dengan lokasi mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka di sini dan semuanya sangat asing bagi mereka. Selain itu, malam gelap dari medan perang kuno sangat berbahaya bagi mereka, karenanya mereka perlu mencapai titik berkumpul sebelum kegelapan turun. Atau yang lain, begitu malam tiba, tanah itu akan berada di bawah kekuasaan binatang iblis dan makhluk aneh lainnya, yang akan sangat berbahaya bagi mereka. Sementara mereka bergegas menuju titik pertemuan, Lin Dong dan geng bertemu orang-orang dari kekaisaran lain. Namun, ketika kedua belah pihak bertemu, sebelum Lin Dong dan yang lainnya bisa memiliki pikiran, pihak-pihak dari kerajaan lain akan dengan cepat mundur seperti burung yang mudah ketakutan. Penampilan waspada mereka menyebabkan Lin Dong dan geng tidak punya pilihan selain menyerah pada ide-ide yang mereka miliki, dan menempatkan semua perhatian mereka untuk mempercepat perjalanan mereka. Sekitar setengah jam dari kecepatan penuh saat bepergian, kemudian, siluet sebuah kota akhirnya muncul di dataran yang tanpa akhir. Ketika mereka melihat kota yang mengeluarkan bau kuno, Lin Dong dan kelompoknya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa ini seharusnya menjadi titik perakitan. Meskipun kompetisi di medan perang kuno diketahui sangat kejam, semua orang masih perlu berkumpul bersama. Karena jika tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di malam gelap di medan perang kuno saja. Semuanya, hati-hati setelah memasuki titik berkumpul. Meskipun kami selalu menekankan untuk tidak menonjolkan diri, semua orang harus tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat makan yang lemah. Kadang-kadang, menjadi kunci terlalu rendah, malah akan membawa lebih banyak masalah. Ketika dia melihat kota yang mengeluarkan hawa kuno, kecepatan Mo Ling melambat ketika suaranya terdengar di Lin Dong dan telinga tiga lainnya. Setelah mendengar ini, Lin Dong ringan mengangguk. Dia tidak suka mengundang masalah, tetapi jika seseorang yang benar-benar bodoh memprovokasi dia, dia tidak akan sedikitpun berbelas kasih. Dengan kartu yang dia miliki, dia akan dapat mundur dengan aman bahkan dari seorang praktisi panggung nirvana. Bahkan jika medan perang kuno adalah kumpulan para jenius dan dipenuhi dengan monster, dia tidak takut sama sekali. Sementara pihak Lin Dong bertukar informasi, mereka akhirnya muncul di luar kota kuno. Dari penampilan luarnya, kota ini secara alami tidak semewah kota kerajaan. Kesederhanaannya memberikan rasa yang lama dan stabil. Fakta bahwa ia mampu berdiri selama bertahun-tahun di tempat seperti itu membuat orang yakin akan ketangguhannya. Pada saat ini, rombongan tiba dari semua arah di gerbang kota yang tampaknya terbuat dari logam hitam. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan tangguh, dan jelas mereka peserta dari kerajaan lain. Selain itu, apa yang paling mengejutkan bagi Lin Dong dan gengnya adalah, bahwa ada selusin figur yang menghalangi gerbang kota. Di belakang mereka ada sebuah bendera, dan pada bendera itu ada matahari kemasan yang menyilaukan. Apa yang terjadi? Lin Dong dengan perlahan memperlambat langkahnya, alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Tempat berkumpul ini sebenarnya telah diambil alih oleh seseorang. Kekaisaran mana itu? Untuk memiliki kekuatan seperti itu, ucap Moling. Ekspresi Moling juga sedikit berubah karena adegan ini saat dia menjawab dengan khawatir. Setelah mendengar ini, Lin Dong dan mata ketiga lainnya berubah sedikit lebih serius. Titik pertemuan semacam ini dipenuhi dengan semua jenis karakter. Setiap orang yang datang ke sini adalah para jenius dari berbagai kerajaan. Menguasai kota seperti itu bukanlah hal mudah. Kerajaan mana yang bisa begitu kuat? Semua orang, titik pengumpulan ini telah diambil alih oleh Saint Light Empire aku. Jika kamu ingin masuk, setiap orang harus membayar 10 pil Nirvana. Ucap seseorang. Sementara Lin Dong dan geng terkejut, suara yang kuat bergemuruh keluar dari area gerbang kota. Suara itu mengandung undulasi Yuan Power yang menakjubkan, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Huh, kota ini adalah tempat berkumpul umum, kamu benar-benar berani mengumpulkan pil Nirvana. Ini terlalu banyak, ucap Lin Dong. Namun, seperti yang dikatakan Lin Dong, semua orang yang datang ke sini adalah jenius top kekaisaran mereka. Metode seperti perampokan semacam ini tentu saja sangat tidak disukai. Karena itu, seseorang segera mencibir dan berkomentar. Di luar gerbang kota, ketika seorang lelaki raksasa berjemur mengenakan anting-anting merah darah mendengar hal ini, tatapan kejam langsung melintas di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, tiga benda terlempar ke bawah dari tembok kota dan mendarat dengan keras di tanah. Kerumunan memandanginya, hanya untuk menemukan tiga mayat berdarah. Ketiganya berasal dari apa yang disebut kekaisaran Daxi. Sebelumnya, mereka tidak dapat menerima bahwa Saint Light Empire aku mengendalikan kota ini, jadi, kami membunuh mereka. Jika kamu semua juga tidak dapat menerima ini, kamu dapat memilih untuk tidak memasuki kota, atau kamu dapat memberontak seperti mereka. Kami tidak keberatan mengambil tindakan itu lagi. Pria berjinjit itu tertawa sinis, suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah melihat ini, banyak ekspresi orang langsung berubah. Dari undulasi Yuan Power yang tersisa dari tiga mayat, mereka dapat mengatakan bahwa ketiganya adalah praktisi tahap manifestasi awal ketika mereka masih hidup. Meski begitu, mereka sekarang telah menjadi tiga mayat sedingin es, fakta berdarah semacam ini membuat beberapa orang menjadi sedikit lebih jernih. Baru sekarang mereka menyadari bahwa tempat ini bukan lagi kerajaan tempat mereka berasal. Mata Lin Dong menyipip ketika dia melihat pemandangan ini. Setelah baru saja tiba di medan perang kuno, ia secara pribadi menyaksikan hukum tempat ini. Siapapun yang memiliki kepalan terbesar akan menjadi penguasa di sini. Semua orang, kekaisaran cahaya Saint Ku tidak punya niat membuat segalanya menjadi sulit bagi semua orang. Kami hanya ingin mengumpulkan sejumlah kecil pil nirvana dari setiap orang. Selama kamu semua bertindak dengan benar di kota ini, kamu akan dengan cepat memperbaiki 10 pil nirvana. Namun, siapapun yang mencoba menantang martabat Saint Light Empire aku, maka aku akan memberi pelajaran pada mereka dari kesalahan para pendahulu mereka. Ucap pemala, sementara gerbang kota agak sungi karena adegan ini, suara gemuruh dicampur dengan melonjaknya Yuan Power tiba-tiba menyebar dari dalam kota, sebelum bergema tanpa henti di area gerbang kota. Selain itu, sementara suara itu bergema, tekanan Yuan Power yang sangat kuat juga menyebar keluar, segera menyebabkan kengerian muncul di wajah beberapa orang. Tahap Puncak Manifestasi Gumam Lindong Mata Lindong berubah sedikit lebih serius saat ini ketika dia melihat ke arah kedalaman kota. Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada praktisi tahap manifestasi puncak di Saint Light Empire. Kekuatan semacam ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Mo Ling, Lin Lang Tian dan yang lainnya. Tidak heran Saint Light Empire berani mengambil alih kota ini, ternyata mereka memiliki beberapa kemampuan. Bagian luar gerbang terdiam untuk sementara waktu. Pada akhirnya, seseorang mendorong amarah di hatinya dan membayar cukup pil nirvana sebelum memasuki kota. Sekarang langit dengan cepat menjadi gelap, Jika mereka masih tidak menemukan tempat untuk beristirahat, itu benar-benar akan menjadi sedikit berbahaya. Lindong dan kelompoknya mengikuti di belakang antrian. Mereka bertukar pandang dan tidak mencoba sesuatu yang lucu. Saat ini, mereka harus terlebih dahulu memasuki kota sebelum merasakan situasi berbahaya. Oleh karena itu, setelah meminta persetujuan dari semua orang, Molin secara sukarela menyerahkan pil nirvana yang dibutuhkan kepada anggota Saint Light Empire sebelum rombongan mereka memasuki kota dengan lancar. Sebagian besar kota dibangun dari batu. Meskipun itu biasa, itu stabil dan tangguh. Selain itu, delapan menara batu berdiri di pusat kota, dan dapat dianggap sebagai tempat paling menarik di kota. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah aura kuat dari delapan menara batu. Setiap aura ini tidak lebih lemah dari Molin, Lin Langtian dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, aura dari menara paling sentral sangat kuat tanpa ada bandingannya. Jelas, itu dari praktisi tahap manifestasi puncak yang sebelumnya berbicara. Sudah ada banyak orang di dalam kota. Dari kelihatannya, Saint Light Empire telah mengikat di beberapa kerajaan lain untuk membantu mereka dengan pekerjaan mengatur seluruh kota. Lindong dan geng tampaknya tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Setelah melakukan perjalanan ke kota, mereka menemukan sebuah rumah batu besar tidak jauh dari tembok kota. Meskipun agak sederhana dan kasar, itu lebih dari cukup untuk menampung mereka berlimah. Pesta itu duduk di rumah batu dan menyaksikan langit yang semakin gelap. Mereka semua merasa lega bahwa mereka telah berhasil menemukan tempat istirahat sebelum malam tiba. Semua orang, sekarang kita dapat menganggap diri kita secara resmi menemukan tempat peristirahatan di medan perang kuno. Kami mungkin akan tinggal di sini selama beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan, ucap Mo Ling. Mo Ling bertepuk tangan dan tersenyum pada Lindong dan yang lainnya, namun, aku percaya bahwa kita pada saat ini, ini adalah wilayah luar dari medan perang kuno. Menurut aturan perang kekaisaran seratus, kita semua memiliki satu tahun. Ketika satu tahun ini berakhir, semua orang perlu menuju bagian yang lebih dalam dari medan perang. Dengan demikian, pencapaian satu tahun ini akan menentukan dengan tepat seberapa jauh kita bisa melangkah dalam perang seratus kerajaan, ucap Mo Ling menjelaskan. Lindong dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Mereka saat ini terlalu terbiasa dengan medan perang kuno ini, dan perlu membiasakan diri sedikit sebelum mereka bisa keluar dan mengolah atau menemukan beberapa peluang. Karena kenyataan bahwa mereka telah berlari jauh sepanjang hari, gengnya berinteraksi sedikit sebelum masing-masing menemukan kamar, tidak sabar untuk mulai berkultifasi dan menikmati energi unik dari medan perang kuno ini. Lindong juga memasuki ruangan dan menutup pintu sebelum langsung duduk di ranjang batu. Namun, dia tidak segera berkultifasi tetapi malah tampaknya merenungkan. Dibandingkan dengan para jenius dari beberapa kekaisaran lain, mereka agak tertinggal. Jika mereka bertempur melawan orang-orang itu sekarang, Lindong tahu bahwa hanya sedikit dari mereka yang akan bertahan hidup. Untungnya, mereka masih memiliki buffer satu tahun. Meskipun medan perang kuno ini berbahaya, ia memiliki harta dan kesempatan yang tidak terbatas. Selama mereka bisa mengambil peluang ini, tidak mustahil bagi mereka untuk melampaui para jenius dari kerajaan lain. Pikir Lindong, Fiuh, Lindong menghela nafas panjang. Namun, dia masih harus perlahan-lahan membiasakan diri dengan medan perang kuno ini sebelum dia bisa solo. Saint Light Empire sangat kuat, untuk mendapatkan kendali atas sebuah kota segera tiba. Ini bukan prestasi kecil. Mata Lindong menembus jendela dan melihat ke arah menara batu pusat. Itu adalah tempat terbaik dan mereka ditempati oleh Saint Light Empire. Lindong tidak punya pemikiran khusus tentang ini. Selama orang-orang ini tidak memprovokasi dia, dia akan sangat senang untuk diam-diam melewati masa sosialisasi ini. Tentu saja, jika kelompok Saint Light Empire bermaksud menginjak kepalanya, dia tidak keberatan membiarkan mereka tahu bagaimana rasanya menendang papan logam. Gumam Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.